Bank Indonesia juga merevisi proyeksi pertumbuhan kredit perbankan pada 2017. BI memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2017 di kisaran 8 hingga 10 persen atau lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 10 hingga 12 persen. Gubernur Bank Indonesia Agus Martawardoyo mengatakan ada beberapa alasan sehingga BI memangkas proyeksi pertumbuhan kredit. Di antaranya karena rendahnya realisasi pertumbuhan kredit sampai bulan Juni. Agus mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan kondisi bank serta ekonomi Indonesia. Menurutnya perbankan masih memperhatikan tren peningkatan kredit macet. Selain itu perbankan juga tengah memperhatikan kondisi harga komoditas. Terlebih, harga komoditas sendiri mengalami koreksi pada kuartal ke-2 2017. Alasan utama kita menurunkan adalah karena memang perkembangan sampai dengan Juni menunjukkan bahwa pertumbuhan year to date daripada pertumbuhan kredit itu ada di bawah 3 persen. Dan oleh karena itu kita juga sudah melihat bisnis plan daripada perbankan. Kita juga sudah menganalisa kondisi ekonomi Indonesia dan juga bagaimana kondisi daripada perbankan yang masih dalam kondisi konsolidasi. Karena mereka juga melihat ada tren peningkatan non-performing loan dan mereka juga masih ingin melihat bagaimana kondisi harga komoditas dunia yang kemarin ini ada terkoreksi di kuartal ke-2 tahun 2017. Jadi ekspansi daripada perbankan akan terbatas sehingga kita mengkoreksi menjadi antara 8 sampai